Assalamualaikum semuanya Cuma modal 20 ribuan aja Kalian bisa dapetin 4 toples kue lebaran Bayangin 1 toplesnya cuma 5 ribuan aja Dijamin ini tuh kuenya enak banget Buat kalian yang penasaran sama resepnya Wajib banget nonton sampe abis ya Kalo dibilang ini tuh jajanan gak asing Aku udah sering banget buat Tapi ini tuh versi lebih simple dan lebih banyak juga hasilnya Buat kalian yang pengen banget buka usaha Wajib banget sih nonton video ini Dan jangan di skip-skip Kalo kalian udah nyobain Kalian bakalan ketagihan sama resep ini Karena ini tuh enak banget Langsung aja di langkah pertama Kita siapin wadah Kita buat olesannya dulu ya temen-temen ya Sebenernya olesannya gak perlu banyak-banyak Secukupnya aja Kemarin aku buat ini tuh kebanyakan Jadi kalo kalian mau rekuk ini Dikurangin aja ya Disini aku pake 2 sendok makan Dan untuk airnya secukupnya aja Pokoknya jangan terlalu encer Kita buat adonannya agak kental Biar dia tuh bener-bener melekat gitu loh temen-temen Soalnya kan ini buat Perkatnya aja gitu loh Jadi kalo terlalu encer Nanti dia susah merkatnya gitu Caranya di video aja ya temen-temen ya Kita kasih air secukupnya aja Diaduk-aduk pelan-pelan Sampai si teksturnya Sesuai seperti yang kita inginkan Ini untuk olesannya Aku gak kasih perasa sama sekali Jadi bener-bener tepung terigu sama air ya Karena ini tuh resep simple Jadi gak neko-neko gitu loh resepnya Ini olesannya udah selesai Lanjut aku bakalan siapin kulitnya Sebenernya kulitnya tuh gak harus yang instan Seperti ini ya temen-temen ya Cuman karena Ini tuh karena Kita tuh pengen buat kue lebaran Yang simple banget Jadi disini aku pake kulit lumpia aja Sebenernya bisa banget Pake adonan manual Tapi menurut aku lebih enak Pake kulit instan kayak gini loh temen-temen Kalo kalian gak percaya Cobain deh Ini kulit lumpia nya Aku bagi dua ya Sisanya aku tutup kembali Biar dia tuh gak gampang kering gitu loh temen-temen Jadi Untuk bagian yang udah kita ambil Kita langsung aja potong Jadi kurang lebih ya Berapa ya temen-temen ya 8 gak sih? Lebih kayaknya deh Kayaknya jadi 16 deh Kalo gak salah temen-temen Pokoknya untuk cara pemotongannya Temen-temen bisa langsung aja Lihat di video Ini tuh aku bela jadi 4 Setelah dibela jadi 4 Ini aku potong lagi jadi 4 Iya deh Bener Kayaknya jadi 16 potong Emang sengaja Aku buat potongannya kecil-kecil Kayak gini Biar hasilnya tuh banyak Dan sekali cemil tuh Hap-hap-hap gitu loh temen-temen Mending kalian buat sekarang juga Karena Punggung belum puasa ya temen-temen ya Kalo udah puasa Kalian lihat resep ini Dijamin deh Pasti bakalan ngiler parah Soalnya emang ini tuh Cocok banget Buat nonton TV Dan disini Tips gagal dari aku Dipastiin lagi Kulit lumpianya tuh Harus bener-bener fresh Soalnya kalo gak fresh Dia susah banget Nempelnya gitu loh temen-temen Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh kulit lumpia aku tuh Bener-bener fresh Jadi dia masih luntur Dan gampang banget gitu loh Dibentuknya Ini kalo bisa Kita bungkus lagi Pake plastik ya temen-temen ya Biar dia tuh gak gampang kering Tuh Kalian bisa lihat sendiri Lumpia fresh itu Bener-bener lentur Banget temen-temen Ini kalian bisa lihat ya Ini tuh super lentur Ini kalo tips dari aku ya Sebelum kita bentuk Jangan langsung di Ambil per lembar Kayak gitu Soalnya kalo Langsung diambil per lembar Takutnya tuh Keburu kering gitu loh Jadi kalo bisa Kita ambilnya tuh Pas mau ngebentuk aja Gitu loh temen-temen Dan ini disini aku udah siapin plastik Aku bakal ngebungkus kulit lumpianya Karena aku takut dia tuh Kering duluan Sebelum aku kelar buatnya gitu Jadi Emang kita tuh ambilnya Harus perhelai gitu Perhelai Perhelai gitu Biar Hasilnya cakep-cakep gitu Dan untuk kacangnya Kacang tanahnya disini Aku tuh pakainya Seperempat kilo ya temen-temen ya Ini cara buatnya tuh simple Kita langsung aja Kasih olesan ujungnya Dan kita Isi Kacang di bagian ujungnya juga Setelah itu kita langsung aja Gulung Tuh kayak gini ya Gampang banget temen-temen Pokoknya kalo kulit lumpianya Masih bagus Dia tuh gampang banget gitu loh Nempelnya Tapi kalo kulit lumpianya udah kering Dia tuh susah banget nempelnya temen-temen Bahkan gak bisa nempel gitu loh Jadi Kalo temen-temen buat ini Biar anti gagal Kalian harus pilih kulit lumpia Yang Masih fresh Kalo temen-temen butuh rekomendasi Sok langsung aja Cek rekomendasi kulit lumpia dari aku ya Aku bakalan tulisin di deskripsi Ini caranya simple banget temen-temen Kita langsung aja Ambil Ambil satu lembar Kita taruh di ujung Di pojok gitu ya Terus kita Gulung bagian Bawahnya itu Jangan sampe abis gulungnya Kita kasih perkat dulu Setelah dikasih perkat Langsung aja kita gulung habis Kalo menurut aku Lebih enak Pake kulit lumpia ya Daripada kulit pangsit Soalnya aku udah pernah nyobain Pake kulit pangsit Enak Tapi menurut aku ini lebih enak Kalo temen-temen Nanya Kak Ribet gak sih Jujur Lebih ribet Buat nastar Temen-temen Daripada buat ini Karena menurut aku ini tuh Keliatannya doang Yang ribet dan lama Tapi setelah dipraktekin Seriusan Sambil nonton tv Buat ini tuh Gak Gak berasa Bakalan kelar gitu loh Aku sendiri pas buat ini Kok cepet banget Padahal ekspetasi aku tuh Bakal lama banget kan Buat ini Karena emang satu persatu gitu Karena emang cara pembuatannya Simple banget ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Dan ini dia Hasilnya Setelah aku buah semuanya Seperempat kilo Kacang tanah Itu pas buat satu bungkus ya Temen-temen ya Sisa pun sedikit banget Gak Gak terlalu banyak Setelah dibuat semuanya Kita langsung aja Siap goreng Untuk gorengnya Kalian wajib banget Nontonnya sampai habis ya Jangan di skip-skip Ini kita panasin dulu Minyak goreng ya temen-temen ya Sampai bener-bener panas Kalau minyak gorengnya udah panas Kita tambahin 2 sendok makan Gula pasir Ini kita tunggu Gula pasirnya sampai Mengkaramel dulu Baru kita masukin kulit Maksud aku kita masukin Kacang sembunyinya Kak fungsinya apa sih Kak Dikasih gula Fungsinya biar dia Mengkaramel temen-temen ya Soalnya kacang sembunyinya itu Biasanya ada karamel-karamelnya Jadi Untuk cara Cara pembuatan karamel Aku tunjukin disini aja Kalian bisa lihat sendiri Setelah gulanya mencair Dan udah mengkaramel Kita langsung aja Masukin Kacang sembunyinya Yang udah kita bentuk tadi Ini kita aduk terus ya temen-temen ya Sampai gulanya tuh Nempel ke kulit Lumpiannya Untuk apinya Pakai api apa Kak Pakai api yang sedeng aja temen-temen Soalnya di awal ini Aku untuk apinya Terus aku pakein api gede Tapi kalau temen-temen takut Pakai api gede Pakai api sedeng aja Nanti Kalau Si kulit Lumpia Sama karamelnya Udah menyatu Gitu kan Maksud aku Gulanya udah menyatu Ke kacang sembunyinya Baru kita kecilin apinya ya Soalnya Kalau gak dikecilin apinya Nanti karamelnya tuh Bakalan pekat banget Gitu loh temen-temen Warnanya Tapi ya disesuaikan Kalian lebih suka Karamel yang pekat Atau yang agak kuning Kalau aku sendiri sih Lebih cantik Karamelnya agak kuning Gitu ya temen-temen ya Jadi gak kelihatan gosong Kita goreng Sampai minyaknya tenang Biar dia tuh Kadar airnya tuh Bener-bener abis ya Biar dia tuh Tahan sampai lebaran nanti Ini tuh aku buat 10 hari sebelum bulan puasa Tapi rencana aku tuh Aku mau buat gue lebaran Gitu loh temen-temen Dijamin Walaupun disesuaikan Agak lama Dia tuh bakalan Masih awet Karena kita tuh Ngegorengnya Bener-bener Sampai kadar Airnya abis Gitu loh Kalau misalnya Sendiri ini tuh Minyak gorengnya Udah tenang Warnanya juga udah cakep Jadi langsung aja Aku angkat Dan tiriskan Seperti ini ya Untuk Penggorengan Atau Goreng yang kedua kali Prosesnya Masih tetap sama Temen-temen Kita pakein 2 sendok makan Gula pasir Kita tunggu Sampai dia Mengkaramel Kalau udah Mengkaramel Kita masukin Kacang semuanya Yang udah Kita bentuk-bentuk Tadi Ini karena Hasilnya banyak banget Aku ngegorengnya Sampai 3 kali Ya temen-temen Ya karena Ya emang banyak banget Ini dia Kita ulangin Prosesnya ya Kita tambahin 2 sendok makan Gula pasir Ditunggu Sampai mengkaramel Ya caranya Pokoknya Seperti yang tadi Aja lah ya Dan ini dia Hasilnya Setelah digoreng Semuanya Kalau temen-temen Nanya Kak dia nempel Apa enggak Ini kalau Temen-temen Habis ngegoreng Langsung aja Ditiriskan di atas Koran kayak gini Atau kertas gitu ya Biar Minyaknya itu Menyerap Temen-temen Kalau minyaknya Udah menyerap Kita langsung aja Goyang-goyangin Nanti dia bakalan Lepas sendiri gitu loh Jadi dia gak bakalan Nempel satu sama lain Dan disini Aku bakalan Masukin ke dalam Toples Yang ukurannya 250 gram Dan aku Susun berdiri Kayak gini Kenapa disusun berdiri Kayak gini Biar lebih hemat Toples Temen-temen Soalnya Kalau ditaruh Random gitu Ini mungkin Bisa jadi 8 toples kali ya Karena emang Kalau Disusun random gitu Isinya sedikit banget Jadi kalau rapi-rapi Kayak gini Isinya bisa banyak Gitu loh Dan kalian bisa lihat sendiri Bentukannya kayak gini Modal Cuman 20 ribu Belum termasuk Minyak goreng sama gas Jadinya 4 toples Kalau temen-temen Butuh rekomendasi Toples dari aku Kalian bisa langsung aja Cek rekomendasinya Di deskripsi ya Ini tuh kemarin Aku beli 30 ribu Isi 12 piece Mending order sekarang Sebelum kalian kehabisan Temen-temen Soalnya bulan puasa tuh Pasti barangnya cepet banget Abisnya Jadi Langsung aja Cek out semua Rekomendasi aku Di deskripsi ya Dan ini dia Hasilnya Kacang sumbunyi karamel Ala reset RF Tuh Ini tuh jajanan Kesukaan aku Banget loh temen-temen Mirip banget Kayak Itu loh Pisang apa Pisang karamel Gak sih Mau ya Aku gak tau sih Oh pisang aroma Ini tuh mirip banget Pisang aroma Cuman isiannya kacang Jadi kalau temen-temen Penasaran Langsung aja Dicobain di rumah ya Thank you Thank you Baik temen-temen Yang udah menonton Video aku Sampai abis Sampai abis